Tuh kalian liatin temen temen Mia nya nembakin alu Sekali ulti darah penuh lagi Ulti lagi darah full lagi Kedot banget ya Oke halo semuanya Ketemu lagi sama gue di boljuk ya Jadi di video kali ini kita seperti biasa ya Mau bahas lagi soal magic chess nih Kalau kemarin kemarin kan udah bikin beberapa tutorial dasar Untuk beberapa sinergi ya Di video kali ini masih sama Kita mau bikin lagi advance tutorial lagi Tapi dengan kombo dan sinergi yang berbeda Jadi buat kalian yang belum nonton video tutorial dasar yang sebelumnya Nanti gue cantumkan linknya di deskripsi Atau nanti gue taruh linknya di atas ya Silahkan kalian klik Jadi kita bakalan bikin salah satu kombo Yang bisa dibilang ini adalah salah satu kombo paling kedot Dan paling kuat di magic chess Yang kebetulan di patch ini juga Di patch terbaru ini jarang banget Yang pakai kombo ini ya untuk patch sekarang Yaitu combo paling kuat dan susah banget mati 6 fighter, 4 abyss dan 1 support Nah emang sih magic chess ini kan Gamenya sangat fleksibel Dan gak bisa ditebak gameplaynya bakalan seperti apa Jadi ini segera contoh gameplay aja Dan sedikit tips dan trik Terutama buat kalian yang emang Baru banget main magic chess Dan belum seberapa ngerti cara mainnya Jadi buat kalian yang udah jago silahkan Berbagi tips kalian di kolom komentar ya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke gameplay tips dan triknya Nah oke teman-teman sekarang kita udah masuk ke gameplaynya ya Jadi ini adalah gameplay gue kemarin Sekitar tanggal 27 Maret lalu Dan emang kebetulan juga disini gue pakai 6 fighter dan 4 abyss Jadi disini sambil sedikit gue jelasin Cara main dan juga tips Serta strategi apa yang digunakan ya teman-teman Sebenernya Kalau kalian mau pakai weapon master atau fighter Itu lebih bagus kalau Commandernya itu pakai Eva 2 Karena dia bakalan lebih ke dot banget gitu Kalau pakai skill Eva yang kedua Itu kan nambahin physical dan magical defense kalian Tapi kebetulan disini karena gue pakai Egy dan emang awalnya disini gak kepikiran buat bikin 6 fighter Tapi ya akhirnya kita tetap pakai ini ya Pakai Egy yang skill 2 Nah sebenernya Kombo 6 fighter atau 6 weapon master ini fleksibel ya Bisa dicampur dengan sinergi apa aja Kayak kalian bisa pakai Bisa main di criticalnya dengan Pakai 3 marksman misalnya kan Ada alu bisa combo dengan Granger Argus bisa combo dengan Moskov Dan juga Martis bisa combo dengan Kari Jadi di belakangnya itu lebih main ke damage gitu ya Lebih ada deckingnya buat ngegebukin di depan Karena kalau menurut gue pribadi Fighter ini kan sebenernya sinerginya defense ya Karena dia kan efeknya dia ngasih Pemulihan HP setelah ngasih serangan gitu Jadi kalau menurut gue pribadi Lebih seneng mainnya pakai 4 abyss Kenapa? Karena kalau pakai 4 abyss itu Tentunya ini bakalan ngebantu banget Buat kalian ngurangin armor musuh Dan musuhnya jadi lebih empuk gitu kan Karena serangan atau damage dari fighter kan Gak terlalu sakit tuh Kecuali kalau kalian combo dengan marksman ya Dan ditambah Wajib banget pakai support Supaya makin kedot ya temen-temen Supaya makin kedot Dan kalau gak salah disini udah ada Rafaela sama alu Jadi kita bakalan pakai support Sama supportnya Rafaela Untuk bikin alunya makin kedot lagi Ya ini seperti biasa ya Di awal sebelum fatbox Masih belum kelihatan Belum kelihatan sinergi apa yang mau bakalan kita bikin Biasanya karena setelah fatbox Biasanya baru kelihatan tuh mau bikin sinergi apa Jadi kita masih ambil-ambil aja nih hero-hero Yang kemungkinan jadi sinergi sampingan Tapi karena disini gue ngeliat ada 2 yang bikin dragon altar Kemungkinan bakal rebutan juga Jadi kadang males juga ya Kalau harus rebutan sinergi Akhirnya kita putusin setelah fatbox Kayaknya bikin ke weapon master Tapi hero-hero disini belum kita jual Karena masih untuk jaga-jaga lah ya Sebenernya itu 2 yang dibawah itu Yang bikin dragon altar juga levelnya masih rendah Jadi kemungkinan bisa dikejar Jadi gue pikir ya gak apa-apa lah Kita tahan dulu dragon altar nya Disini kan udah ada Chang'e sama Sama Akai ya Ini ada 3 kemungkinan temen-temen Jadi di pikiran gue saat ini Di gameplay ini adalah untuk bikin dragon altar Sama antara dragon altar ya Sorry Weapon master sama wrestler Wrestler celestial Karena kan udah dam artis tuh Artis kan celestial Nah setelah ini fatbox ya biasa Jadi gue jelasin lagi ya Ini buat kalian yang belum tau aja Yang baru mau main lah ya Ibaratnya Jadi ada fatbox pertama Nanti setelah fatbox pertama Kalian ada 3 ronde Eh sorry 4 ronde Nanti sini gue ngambil item 4 ronde 1 ronde lawan creep 3 ronde lawan player lain Nah setelah 3 ronde lawan player lain Kalian ke fatbox berikutnya Ini adalah fatbox kedua ya temen-temen Di fatbox kedua ini Kalian bisa ambil item dan hero yang kalian cari Ya tinggal ambil item Sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian ya Nah disini karena martisnya udah level 2 Kemungkinan kita bakalan bikin Weapon master nih Udah mulai-mulai keliatan nih Komposisi dasarnya Udah ada alu, zilong, martis Tinggal cari fighter lainnya Tapi kita kenapa masih jual Belum jual hero-hero yang di belakang ini Karena masih ada kemungkinan untuk Transisi ya ke sinergi lain Kalau gak bisa bikin Weapon master Dan untuk gameplaynya Weapon master ini gue lebih fokus upgrade level Ke hero-hero yang di depan Hero-hero corenya gitu ya Jadi kalau Weapon master ini Kalian bisa mainin di alu cardnya Atau juga di martisnya Sebagai special Tapi kebetulan karena disini emang Apa namanya Udah punya rafail lah Sama alu Jadi kemungkinan kita bakalan fokus Untuk upgrade level di alu Supaya makin ke dot ya temen-temen Ini juga ada Akanya level 2 Tapi gak kita ambil Karena kita mau Fokus ya Kalian perhatiin Udah dijual disini Wrestler udah kita buang Gak bakalan bikin wrestler Dragon altar ini ada 1-1 juga Sebenernya setelah ini Ini disini juga gue sambil ngeliatin ya Salah satu triksnya juga Kalau kebanyakan orang yang bikin Hero sinergi dragon altar Atau terlalu banyak Itu juga kalian bakalan rebutan ya temen-temen Dan peluang jadinya tuh dikit Tetep bisa jadi Cuma peluangnya dikit banget gitu Kenapa di gameplay ini Kita bisa jadi 6 weapon masternya Karena emang Ya jarang banget Yang pake ini ya Pake sinergi ini gitu Nah ini kayaknya udah fix Mau ke 6 weapon master Karena ada alpha juga Tapi alpanya gak diambil Masih bingung sebenernya disini Mau bikin 6 weapon master Atau mau bikin MM Karena dapet granger sama ini juga Tapi grangernya gak diambil Jadi kalo udah kayak gini Kemungkinan cuma 2 Kalian bisa main weapon master Atau main maxman Tergantung hero yang dateng ya temen-temen Jadi emang game ini kan fleksibel banget Dan gak bisa ditentuin gameplaynya Bakalan seperti apa Lepas Dapet argus lagi Raffaelnya level 2 Argusnya level 2 Nah dari sini udah mulai keliatan nih Disini udah mulai keliatan Kita mau bikin 6 weapon master Karena udah ada Udah ada 4 ya Temen-temen tinggal cari 2 lagi Untuk bikin 6 Dan untuk bikin 6 weapon master Juga sebenernya Buildnya Atau cara bikin line upnya tuh Flexible ya Kalian bisa mulai dari 3 dulu Bisa mainin di Raffael Sama alunya dulu Untuk nahan di awal Bisa juga Kalian bisa tahan Di awal untuk Untuk nahan di awal Maksud gue Bisa pasang 3 maxman dulu Gitu temen-temen Nanti terakhirnya Ya baru kalian cari Sambil nyari Hero yang Untuk melengkapin weapon masternya Ya pinter-pinter Strategi kita aja ya temen-temen Nah ini ada alpha Alpha nya diambil 6 Di battlefieldnya udah ada 4 Sama 5 sama alpha Alpha nya masih di belakang Ingat ya Selalu usahain Kalian Jangan boros Terlalu boros Untuk ngeroll Terutama kalau masih Mid game Early game Karena nanti kalian Lebih butuh slot Karena weapon master ini kan Gak ada kristal sinerginya Kayak dragon altar Atau maxman itu Enak kalau nemu kristal sinerginya Karena kalau weapon master ini Emang bener-bener harus Pinter-pinter Management gold nya juga Nah kayaknya Abis ini kita Nambah slot Lumayan buat masukin Ya ke 6 Lumayan kan ada Dekeng nya di belakang Buat Nge-delay ya temen-temen Ada damage dealernya Maksudnya Ada damage dealer Ada hiternya di belakang Kita kasih full itemnya Ke moskov Untuk bantu Mukulin Musuh yang di depan Karena weapon master ini Gak terlalu sakit Dia lebih ke defense Sebenernya Lebih ke defense Dan ke kedot-kedotan Jadi kalian bisa Mainin di abyss Sama di support Kenapa kalau di abyss Karena abyss bisa Ngurangin armor musuh Dan support Bisa bikin Fighter nya tuh Survive lebih lama Gak gampang mati Itu menurut gue pribadi ya Temen-temen Kita punya gameplay Dan cara main Yang berbeda-beda Nah setelah ini Fightbox lagi Fightbox ini Kalian bisa ambil Hero atau item Yang kalian butuhkan Lebih bagus Kalau fighter Itu pakai item defense Kalau gue lebih senengnya Jadi disini Kita ambil Twilight armor Nanti bisa dipakaiin Ke alu atau martis Atau siapa aja Yang udah level 3 duluan Untuk lebih bikin Survive lagi Nah ini martisnya Udah mulai level 3 Abis ini kita ambil Terizla ya Temen-temen Nah kasih full itemnya Ke martis Moskovnya Kasih attack speed Sama mana aja Kok Moskov Dikasih mana sih bang Jadi Moskov itu Dia kan Pindah-pindah ya Jadi kalau mananya penuh Dia bisa pindah-pindah Kalau dikejar assassin Dia bisa Ini ya Bisa survive Bisa lari-lari gitu Maksud gue Mananya penuh Pindah Atau kalian lihat ya Mananya penuh Nanti dia pindah lagi Attack speed Jadi Moskov sebenarnya Sebagai ini aja Damage dealer aja Karena kan weapon master Nggak terlalu Nggak terlalu kuat ya Artinya Nggak terlalu kuat Damagenya Kecuali kalian punya Item kayak BOD Mungkin Untuk positioning Juga sebenarnya penting ya Teman-teman Jadi weapon master ini Positioningnya Kalian bisa taruh Argus Ditaruh di sebelah kanan Karena biasanya musuh itu Lebih banyak di kanan Untuk jadiin tank Jadi mereka bakalan Buang-buang waktu Untuk mukulin Argus Karena Argus itu kan Matinya agak susah ya Agak lama gitu ya Maksudnya dia Sebelum mati itu Kayak ada waktu Kayak immortal gitu Beberapa detik lah Lumayan buat ngulur waktu ya Positioning ya Tergantung musuh yang Kalian hadapin ya Ini kita beruntung banget Kalau udah Martis level 3 Jadi ya Nggak terlalu Terseok-seok lah ya Untuk nahan Ketolong sama Level 3 Martis Kalau alunya level 3 Nanti full item defense Kita kasih ke alu Sama attacknya Nah alunya level 2 Alpha level 2 Abis ini kita ke 7 Upgrade ke 7 Upgrade slot ke 7 Untuk ngecil Masukin Fighter ya Jadi tinggal Masukin terizil aja Untuk aktifin 6 fighter Jadi kalau udah level 2 Duit kita udah cukup Apalagi kalau kalian pake Egi ya Kalau bisa Win streak dari awal Itu bagus banget Dan emang kekurangannya Nanti kalian Nggak kebagian item Di fatbox itu Tapi Kalian bisa ngandelin item Dari Nah ini juga Ngambil apa ya Kalian bisa ngandelin item Dari creep ini temen-temen ya Nah kenapa kita ambil Item defense Karena gue bakalan Lebih jadiin alu ini Sebagai kayak Tanker gitu aja Gitu Nggak terlalu fokus Ke damage Jadi damage nya nanti Ke mask op semua Nah 4 Utamain juga hero-hero Yang mau kalian Naikin levelnya dulu ya Contohnya disini Kayak mau naikin Argus dulu Kenapa tadi Raffaella nya dijual Karena Raffaella nya juga Sebenernya gampang Didapetin dan harganya murah Radius kan lebih 2 Harganya Kalian lihat ya temen-temen Martish nya masih Darah nya masih Segitu Masih kuat Lebih ke Dijadiin tank Damage nya ya Sedikit ya temen-temen Kalau kalian Emang main win streak Dari awal Itu Bakalan cepet banget Karena kan skill 2 EG ini Kalian bisa Ngurangin harga Litho Commander Factor yang lumayan banyak ya Nah setelah ini Langsung up lagi Ke 6 Jadi Kalau udah gini Tinggal fokus Naikin level dulu Temen-temen ya Kalau udah 6 fighter gini Tinggal Fokus naikin level Nanti setelah itu Baru Nyicil ke 4 abyss Kalau udah masuk Lihat game Kalau udah gini Kita udah pede nih Karena udah bisa nahan Kalah juga Mungkin kalah Gak banyak ya Nah ini lawannya Pakai magi Kalian lihat ya Martish nya Kedot ya Ini apalagi Kalau alu card nya Level 3 nih Kalau alu card nya Level 3 Lebih GG lagi Lebih kedot lagi Tuh Lihatin alu Baru mati Baru mati Draw ya Fokus naikin level Nah ini ke Alu Cari 3 Alu card lagi Nanti alu card nya level 3 Jadi ini Kalau udah kayak gini Udah kalau 6 fighter ini Tinggal fokus leveling aja Tinggal Nyari alu nih Alu card Bentar lagi level 3 Kita simpen clone nya Masukin 6 fighter nya Juga nyicil Gak sekaligus Langsung dari awal 6 fighter ya Kalian bisa nyicil 3 fighter dulu Ditambah Moskov di belakang Buat Nambah Nambahin damage Setelah itu Kalian up nya Kuat Nabung Untuk nyicil Tambah slot Kurang lebih gitu lah ya Teman teman ya Gameplay nya kan Beda beda ya Kalian lihat ya Alu nya masih penuh darahnya Apalagi dikasih hash cloud Musuh auto pulang ya Nah ini fat box Kita gak ke bagian item Jadi kita ambil Kucing aja Lumayan ya Kucing itu jadi Merubah musuh Beberapa detik Dan bikin mereka Gak bisa gerak Nanti kalian bisa Pasangin ke Rafaela Kurang full Tadi layarnya Teman teman 6 7 Nah ini bablas ya Karena nemu Alu nya Jadi tanpa Basa basi lagi Kita langsung upgrade Alu ke level 3 Walaupun uang nya habis Gak apa-apa Dan pelit pelit Nah kalian perhatiin ya Teman teman Nanti kalau gak salah Si alu nya itu Ditembakin sama Mia level 3 Dan gak mati-mati Dia Tuh kalian liatin Teman teman Mia nya nembakin Alu Sekali ulti Darah penuh lagi Ulti lagi Darah full lagi Kerdot banget ya Jadi emang ini Salah satu sinergi Paling kerdot Menurut gue Di Magic chest ya Musuh langsung pulang Ini tinggal Up level Rafaela sama Argus Sama tinggal nyari 2 abyss lagi Oh iya Teri gila nya juga Masih level 1 Jadi tinggal Up 3 hero lagi Tapi sebenernya ini udah kuat sih Udah Jadi udah santai Ada 2 hero yang level 3 aja Udah cukup sebenernya Marty sama Alucard Itemnya kita kasih ke Alucard Supaya lifesteal nya Makin GG Nih Kedot ya Teman teman Gak mati-mati Ini lawannya pake Mage deh Kalau gak salah Mage apa Dragon Altar ya Dragon Altar Tapi karena masih level rendah Jadi kalah ya Kalian liat ya Alu nya ya Gak mati-mati deh Kali sebret Penuh lagi Sekali ulti Penuh lagi Alhasil Jadinya draw ya Karena darah musuh tinggal 4 Ya dia auto pulang Jadi kalau Tarung gitu Sampai terakhiran Sampai Sampai Apa namanya Sampai lama banget Gitu nanti Biasanya ada peluang Untuk jadi draw Kayak tadi ya Itu juga sebenernya Bisa jadi salah satu strategi Untuk nahan Sebenernya Dengan catatan Darah kita masih Masih banyak Tapi karena darah musuh Tadi udah Udah tinggal dikit lagi Jadi dia Main draw Juga auto pulang Nah disini Kita light game nya Lawan 6 ag ya Teman-teman Lawan 6 ag Jadi gak terlalu Ini juga Gak terlalu Takut juga Karena kita udah Kedot banget Dan magi nya juga Masih level-level Masih level-level rendah Ambil clone Ambil item lagi Pakein ke Martis Nah disini Mulai Ini shield ke 4 abyss Ya teman-teman Terizial level 2 Argus Bentar lagi Level 3 Karena kita win streak Jadi harganya Cuma 5 Harga untuk Up level Level ke 9 nya Nah disini Kenapa gue Nge clone Rafaela Karena untuk Bikin Alucard nya Makin tebel Ya teman-teman Ini sebenernya Kalau bisa Satu ronde lagi Tapi kayaknya Musuhnya langsung pulang Argus nya level 3 Tuh kalian liat ya Teman-teman Apalagi cuma Lawan magi Kayak gini ya Maksudnya Magi nya Yang masih level rendah Juga Auto rata Alucard nya Gak gerak sama sekali Gak bantuin Dia sombong Darahnya Masih penuh Katanya Nah Auto pulang ya Teman-teman Ini emang sinergi Emang jarang banget Dipakai Tapi sekalinya Jadi tuh Ya bakalan kuat Dan kedot Kayak gini ya Jadi ini bukan Harus gameplaynya Harus gak kayak gini Banget Ini cuma contoh aja Kurang lebih Tips dan triknya Kayak gitu aja Yang bisa kalian terapin Untuk main Weapon Master Sama 4 Abyss Kalian juga bisa Kombinasikan dengan 3 marksman Kalau mau main damage Tapi ini Kalau 4 Abyss Itu lebih ke defense Dan pengurangan Armor musuh ya Kalau main Weapon Master Menurut gue Yang paling wajib Adalah pake support Ya teman-teman Nah mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini Nah jadi buat kalian Yang masih bingung Atau ada yang ditanyain Silahkan tulis di kolom komentar ya Nanti sebisa mungkin gue jawab Terima kasih yang sudah nonton videonya Sampai akhir Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa